Oke, kembali lagi di proses pengolahan data TS menjadi data untuk pemula. Melanjutkan part yang kemarin, sekarang adalah jadwalnya video pengolahan data TS, part 3 mengkontur point. Langsung kita buka AutoCAD yang kemarin yang sudah di planimetris komplet, jadi dari proses planimetris kita bisa langsung konturkan. Untuk cara kontur sendiri, akan menggunakan langkah sebagai blue code. Pertama, kita harus membuat point group. Jadi setiap point ini memiliki elevasi, setiap point yang di elevasi ini harus disatukan menjadi satu group, nanti baru bisa dibentuk service. Service itu untuk wadah dari editing kontur nanti. Oke, kita langsung buat point group. Caranya dengan point, point management, point group manager. Ini, pilih ini, create point group. Buat namanya, latihan. Ini, nggak usah diisi, nggak wajib. Ini include. Untuk memilih point, pilih ini, width number matching. Nah ini, pilih point di drawing. Setiap sini. Karena yang kita pilih adalah semua point, kita pilih aja di sini, ketik all. Enter. Kalau udah all enter, udah pilih semua, tinggal enter lagi. Sudah masuk di sini adalah point yang akan kita buat service. Kita OK. Nah ini, di point latihan ada point ini. Point-point yang di dalam drawing ini. List point-nya ini. List point-nya ini. List point-nya ini. Setelah itu, kita pilih service dengan cara TRN Peran Model Explorer. Nah ini, di TRN ini, pilih di kanan create new service. Buka. Nah ini service-nya belum diganti namanya. Diubah dulu namanya menjadi, misal, service counter. Oke. Di dalam service counter ada point group-nya. Ini pilih yang tadi. Add point group. Latihan. Point group tadi namanya latihan. Di OK aja. Nah berarti di dalam service ini udah ada point group tadi. Terus si break line ini dibentuk. Kita pilih terakhir dengan proximity by body line. Pilih deskripsinya latihan. Select object. All lagi. Enter. Adalah tersebut semua sec. No. Nah lalu kita build atau bangun service-nya dengan cara klik kanan service counter. To build. Langsung di OK aja. Oke. Nah ini. Surface dari drawing ini. Point-point ini udah terbentuk. Nah ini kalian notice ada. Putih-putih ini adalah garis surface flip. Nah ini dimatiin aja layarnya. Nah karena tidak terpakai. Lalu untuk membentuk kontor. Kita tinggal pilih terrain, edit surface, import 3D line. Ini pilih yes. Ini ada surface view. Jadi tiap-tiap point. Under point memiliki surface line yang sendiri. Jadi nanti bisa di editing ini. Cuman kita ganti dulu warnanya. Nah jadi biar lebih gampang dilihat. Sekarang kita bentuk konturnya. Pilih terrain, create contour. Pilih elevasi per 0,1 meter. Karena nggak terlalu terseal, kita OK. Ini pilih yes. Nah. Oh ternyata harusnya. Yang benar. Bukan yang benar. Tapi yang lebih bagus. 0,2. Contour minornya. Otomatis ya nanti. Contour mayornya nanti berubah otomatis. Setiap lima kali. Ini OK aja. Di erase all the contour yes. Nah tinggal diganti warnanya. Yang contour mayor biasanya warnanya. Pink. Yang contour minor. Warnanya hijau. Oke. Nah ini adalah bentuk contour. Belum di edit. Jadi masih berantakan. Masih belum lagi. Tapi udah menunjukkan beda tinggi. Jadi ini. Ketinggian 701.502. Ke sini. Ke 700. 693. Ini turun. Berarti ini di tengah ini agak lebih tinggi. Dibanding sini. Begitu juga. Cara baca yang lain. Sama aja. Tapi yang paling jelas. Sini tadi ya. Oke. Sebelum kita mulai editing. Kita hasil dulu. Caranya dengan. Jadi kalau udah bikin contour. Masihnya dua kali. Pertama yang di save. Surface nya. Nah ke save. Lalu drawing nya. Nah jadi aman. Dua kali tinggal tinggal. Oke setelah di save dua-duanya. Baru kita mulai editing. Untuk editing. Sebenarnya. Semua fitur edit nya. Ada di sini. Edit surface. Import 3D line. Add line. Delete line. Flip phase. Add point. Dan lain sebagainya. Tapi kita bikin shortcut disini. Biar cepet mengaksesnya. Klik tangan disini. Pilih line. Terrain edit surface. Lagi line. Terrain contour. Nah disini ada. Input 3D line. Untuk mengupdate ini. Si. Apa. Trip delay nya. Ini. Untuk menggambar. Cari surface. Ini untuk menghapus. Coba dulu aja ya. Misal ini. Ini kan. Jalan asfal. Tapi dia. Nggak punya point surface. Tapi ketinggiannya. Kurang lebih. Sama dengan ini. 700. 48. Udah kita bikin aja. Point surface semua. Oke. Klik disitu. 700. 748. Tadi fiturnya. Namanya. Ini ya. Point. Add surface point. Nah. Ini udah ada point surface nya. Cuman ini kan. Masih merah nih. Padahal ini harus ketutup. Breakline. Atau garis 3D ini. Ya. Kita gambar aja. Caranya gimana. Bisa dengan ini. Add surface line. Dari point surface ini. Ke point surface ini. Nah. Lalu kita update. Input 3D line. Yes. Ini konturnya kan belum update. Nah. Ini harus diupdate juga. Jadi. Yang tadi. Jadi. Create contour disini tadi. Juga bisa diakses disini. Karena ini. Apa. Biar cepet. Makanya aku pilih ini. Ya. Oke. Rizal banget. Nah. Ini kan iduhnya tadi. Melencong kesana. Sekarang lebih bagus. Nah. Ini point. Di lapang. Konturnya. Kemungkinan besar. Bentuknya seperti ini. Gitu. Nah. Lagi. Untuk editing yang lain. Fungsi yang lain. Kalau ini kan tadi menggaris. Menggaris antar point surface. Nah. Ini. Ini delete. Untuk menghapus yang diluar. Yang gak kepakai. Dihapus aja kayak gini kan. Kepakai nih. Di luar. Area. Gak kepakai. Ini. Misal. Jarak dari sini. Kesini. Kan jauh. Dan ke depan rumah. Makanya konturnya ini. Tidak melambangkan lapangan. Makanya ini surface lainnya. Harus dihapus. Caranya dengan pilih tadi. Delete surface line. Klik. Langsung dipilih ini. Enter. Nah. Ini hilang. Kita update lagi. Surface lainnya. Yes. Kita update lagi konturnya. Perhatikan ini. Kontur mayor. Kontur minor. Kita enter. Create contour. Open. Yes. Nah. Hilang. Ini lebih tepat. Karena. Konturnya. Di dunia nyata. Tidak mungkin. Seperti itu tadi. Hal ini. Perlu. Apa. Pendalaman. Pemahaman. Lapangan. Dan. Apa. Dan terbang. Dari. Si pengedit kontur sendiri. Tapi. Intinya gitu. Kayak ini harus dihapus aja. Delete surface lain. Kayak yang tadi. Nah. Dihapus. Updatenya. Nanti gak apa-apa. Ngupdate ini. Nanti gak apa-apa. Update. 3D lain sama konturnya. Nanti gak apa-apa. Karena. Itu cuma biar. Contoh aja. Terus. Maksudnya ada fungsi ini. Flip face. Ini untuk. Membalik muka dari. Surface line. Misal gini. Ini ada surface line. Ini. Berarti ini. Ini. Itu membentang dari sini. Titik ini. Ke titik ini. Tapi ini keliru. Sebaiknya. Si titik apa. Si garis ini. Membentangnya. Dari titik yang. Atas ini. Ke titik ini. Cara mengubahnya. Flip face. Tinggal ini. Pilih aja garisnya. Fit. Ini tadi. Perhatiin ya. Ini berubah ke sisi kanan. Flip. Nah. Kesini. Kalau tidak percaya. Nanti kita. Coba. Setup update. Surface line. Ini ya. Lalu. Contour. Oke. Lihat ini. Garis apa. Contour. Minar warna ini. Kita enter. Nah. Perubahannya lebih. Masuk akal. Jadi maksudnya. Contournya lebih. Bagus gitu. Dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Kalau yang tadi kan. Masih. Berantakan. Lihat disini. Cuman memang. Ini karena banyak banget. Lihat ya. Ya. Kayak gini kan. Enggak kurang rapi. Ini harus dibenahi. Satu satu. Itu. Cuman. Enggak mungkin. Aku. Benain satu-satu. Sambil. Apa. Teman-teman. Ngelihat semua. Gitu kan. Buang-buang waktu. Makanya. Aku jelasin. Fungsi-fungsi utamanya. Dulu. Nanti teman-teman. Update sendiri. Ya. Ini kan. Sebenarnya. Ini masih sederhana. Jadi. Untuk latihan. Masih gampang aja. Jadi. Teman-teman. Nanti. Saya bisa coba sendiri. Juga. Nanti. Kita compare. Apa. Hasil kerjaan. Teman-teman. Dengan hasil kerjaan. Saya. Belum tentu hasil kerjaan. Saya lebih benar. Karena. Ini. Juga. Namanya. Contri. Jam terbang. Dan juga. Ketelitian. Bisa saja. Saya kurang teliti. Makanya. Ini harus banyak. Berlatih. Gitu. Gitu. Ini. Akan. Aku. Fast forward. Teman-teman. Lihat hasil. Akhirnya. Langsung. Kadang. Juga. Ada poin. Yang keliru. Nah. Editing. Disini. Jadi. Saya tahu. Ini. BG kan. 700. 400. Ketinggalanya. Kartik. 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 701. Harusnya. Ketinggiannya. Kurang lebih sama. Makanya. Kita edit. Poinnya. Dengan cara. Poin. Edit. Poin. Hatum. Misal. Ditambahin. 1 meter. Pilih. S. Selection. Pilih. Point yang mau ditambah. Enter. Lalu. Ini. Edit. Surface Point. Untuk mengedit. Surface Point. Pilih. Single. Pilih. Biggie. Tadi. Ini. 707. Point. Apa. Surface Point. Yang tadi. Belum diupdate. Sekarang. Kita update. 701. 417. Enter. Kita lihat. Kontonnya. Seperti apa. Sekarang. Ini ya. Sekitar sini. Oke. Lebih baik. Oke. Juga. Kasus. Unik. Ini. Ada. Mainhole. Kena. 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 709. Tapi. Ini. Tidak. Tepat. Posisi. Seharusnya. Makanya. Kita. Hapus. Kita. Pindahkan. Point. Pilih. Selection. Enter. Pilih. MH. Enter. Pilih. Tengahnya. Taruh. Pojok. Nah. Lalu. Kita. Gambarkan. Point. Surface. Klik. Di sini. Ketik. Ketinggiannya. 700. poin. 99. Itu. Sekalian. Di sini. Karena masih kosong. 700. Dan. 900. 900. Ini. Rappi. Oke. lanjutkan. selanjutnya oke bila dirasa sudah ini untuk mengecek kita pilih kontur mayor sebagai layar utama kita matikan semua eh apa layer yang lain kita matikan misalnya ini kecuali kontur ya nanti kelihatan konturnya nah nanti dari sini bisa dikoreksi ini masih jelek nih kayak gini belum rapi ini kayak gini udah rapi nanti tinggal di proses selanjutnya nah begitu ini tinggal dinyalain lagi oke 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 nah ini kalau udah dirasa cukup langsung di save lagi jangan lupa dua kali setaran service dan save selanjutnya adalah langkah eh transfer ke AUTP 2017 maka dari itu tapi itu akan di video terpisah untuk itu stay tune stay tune terus di channel ini ngikutin playlist ini untuk yang part ini udah selesai terima kasih feel free to comment like and subscribe to my channel to get more updates from the playground by me Terima kasih.